Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk yang belum bergabung, saya kembali mengingatkan dan minta dukungannya untuk rekan-rekan semua Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu ini Rekan putra semua, kali ini saya akan memberikan update kondisi DOC atau anak ayam yang sedang kita pelihara Yang mengalami masalah cukup serius Nah ini awalnya berkaitan dengan video sebelumnya yang sudah saya rilis Jadi ada dua koloni dijadikan satu, tetapi salah satu koloni bermasalah Dan akhirnya dua koloni ini bermasalah semua Nah di hadapan kita ini, kita lihat ciri-cirinya seperti itu Ayamnya, pertama pergerakannya tidak lincah Ayam lebih banyak diam, terlihat mengantuk Kemudian bunyinya seperti kedinginan Memang ternyata kedinginan ya, ternyata hanya kedinginan Dan kemudian ciri berikutnya adalah Bulunya tidak rapi, tidak mengkilap, tetapi kusam Kemudian sayapnya jatuh Sayap-sayapnya itu tidak bagus kalau dilihat ya Nah seperti itu Dan kondisi pergerakannya bisa dilihat seperti itu Kemudian makannya, ayam yang kondisinya kurang bagus Napsu makannya tidak begitu maksimal Kalau ini ada enam ekor, kemudian ada satu yang benar-benar normal, maksimal Tetapi lima ekor berikutnya ini kelihatannya sudah terjadi masalah Tetapi yang sudah, untuk enam ini yang sudah lumayan parah Cirinya itu ada dua Nah seperti itu Ini kondisi sekitar jam 10 pagi Sekitar jam 10-an Jadi sebenarnya sudah hangat Tetapi mereka masih ada yang kedinginan Nah ini Kemudian untuk yang bagian lainnya Yang paling parah ini disini Disini ada dua ekor DOC Yang kondisinya sudah cukup kritis Ini kemungkinan besar sudah tidak bisa kita tolong Kemarin juga ada kematian juga Kemarin satu ekor Kemudian sebelumnya juga ada dua ekor Jadi total yang sudah tidak selamat Tiga ekor Berikut yang ini dua ekor Jadi kemungkinan besar ini lima ekor Yang tidak selamat Nah ini kondisinya seperti ini Ini yang sudah kritis ya Ini sudah kritis Tidak mau bangun Kemudian tidak mau makan Sudah tidak bisa beraktifitas sama sekali Ini seperti ini Kemudian yang tadi Yang enam ekor ini Ya saya harapkan ini masih bisa Kita selamatkan Tetapi saya ragu Karena kondisinya semua seperti ini Ini ada satu yang kelihatan agak lumayan Tetapi yang lima ini Seperti ini Seperti ini Ciri pertama itu kedinginan Kalau jam segini saja sudah masih kedinginan Itu kemungkinan besar sudah tidak sehat Perlu perawatan yang sangat intensif Tetapi sekedar mengingatkan saja Kalau DUC atau anak ayam dengan usia 0-14 hari Sudah mengalami kondisi seperti ini Kebanyakan itu sangat sulit untuk kita selamatkan Untuk kita tangani Maka dari itu melalui video ini Saya sangat berharap untuk rekan-rekan semua Yang sedang berkecimpung di dunia petanakan ayam Terutama sedang memelihara DUC Saya sangat menyarankan untuk memaksimalkan Sangat memaksimalkan tindakan pencegahan Agar tidak terjadi seperti ini Tidak terjadi masalah pada DUC seperti ini Karena kalau sudah terjadi masalah seperti ini Agak repot dan kebanyakan tidak bisa kita selamatan Karena apa? DUC cenderung lebih rentan stres Tidak bisa ditangani dengan cara yang sama dengan ayam yang sudah dewasa Karena DUC dipegang tangan saja Kalau terlalu sering DUC tersebut bisa stres Apalagi kita mau melakukan penanganan Nah ini kendalanya Kendala yang sangat-sangat sering dihadapi oleh para peternak Meskipun sebenarnya saya masih jarang Jarang sekali menghadapi seperti ini Ini karena kemarin kita Saya ada ketelai doran Karena ada tambahan DUC 5 ekor Datang pada malam hari Kemudian tidak kita cek Langsung kita masukkan bareng dengan DUC yang sudah ada Yang kondisinya bagus Ternyata yang datang malam hari itu 5 ekor Kondisinya tidak bagus Sehingga akhirnya menulari yang lain Sebelum lupa untuk ciri berikutnya juga Kondisi DUC yang bermasalah seperti ini Biasanya Ini Kohe nya encer Ini salah satu penyebab yang cukup fatal Kalau terjadi pada DUC DUC Kohe encer itu Atau apa Semacam kayak sakit perut Jadi ada di pencernaannya Kurang maksimal Kurang bagus Makanya dia seperti itu Dan kebanyakan tidak bisa selamat Tetapi kita berharap Mohon doanya juga untuk rekan-rekan semua DUC untuk yang 6 ekor ini Mudah-mudahan bisa bertahan Dan bisa menjadi Bisa mengisi populasi di kandang kita Mohon doanya untuk rekan-rekan semua Dan saya juga berharap Untuk rekan-rekan semua yang sedang berterna ayam Tidak mengalami hal seperti ini Karena sangat fatal dan sangat merogikan Oke video saya kali ini saja Cukup sampai disini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh